Bicara lagi kepada aku Ratu Judit Ratu Judit Kalau dia tidak bisa menerima aku Tenanglah Rai Aku akan coba membantumu untuk menjelaskannya Agar dia faham dan mengerti Ayo Aku ya aku adalah sebagai Tuhan Kian sang tak Aku adalah orang yang tidak bisa terkalahkan Aku bisa menghidupkan Dan juga mematikan setiap manusia semau Kalau kau mau menganggapku sebagai Tuhan Aku akan membebaskan mungkin sampai Tidak La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Diam Untuk apa kau membaca ayat itu di depanku? Hidup dan matimu sekarang Ada di tanganku Hidup dan matiku Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin Kalau begitu Biar aku membuktikan Aku sekarang bisa mencabut nyawamu dalam sekejap Siapa itu di kamar ini mas? Rata Jundi Rata Jundi Rata Jundi Rata Jundi Inikah kamu Rata Jundi? Sudah kuduga Kamu pasti akan datang mencari ku Rata Jundi Jepat atau lambat Kamu pasti akan menerima cinta Rata Jundi Rata Jundi Kenapa kamu diam saja? Inikanlah kepada aku Rata Jundi Rata Jundi Rata Jundi Dasar ku tidak punya sepang sangu Airai Ratu Junti Ratu Junti Ratu Junti Paman Apakah benar Tadi Ratu Junti berada disini Tadi ada Ratu Junti disini Dan dia sekarang Sudah pergi kesana bersama berkasih Astagfirullahaladzim Aku ingat Syek Guru berkata kepadaku Ratu Junti pernah menyusup ke dalam istana Jangan-jangan Dia ingin menyusup kembali ke istana Pajajara Ini tidak bisa dibiarkan Ini mas Ini mas Gawat Jangan-jangan Ini masalah santan Mau menangkap Ratu Junti Tidak Tidak Terus aku melawan serangan dari putriku sendiri Lihat Punya kami sudah penuh Sedangkan kamu Setengah saja belum Dasar pemalas Kau benar-benar kurang ajar ya Beraninya kau menyuruhku Seharusnya kau yang membantuku Eh Jangan harap kamu dapat bantuan disini Sudah cepat Penuhi keranjang kamu Kita mau mencari kelapa dulu Ayo 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 Tidak Penuhi keranjang Mojo Aulah! 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 Ayo! Jangan! Jangan lemparkan orang-orang yang kian santang! Biar saja aku yang menggantikannya! Tolong! Bu Iyut! Lu! Berdebah kau! Tau menunggu halatnya! Tau! Kau tak apa lagi! Kau tak apa lagi! Kau tak apa lagi! Kau tak apa lagi! Sampai jumpa! Astagfirullahaladzim Kenapa kau ingkar janji? Bukankah kau sudah berjanji? Jika aku ditenggelamkan di dalam danau ini Tidak ada lagi orang Yang akan dimasukkan ke dalam danau ini lagi Aku tuh Aku tidak bisa diatur perjanjian manusia seperti ini Lempar dia ke dalam danau Terima kasih telah menonton! 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 Aku sangat menyayangimu! Aku benar-benar sangat mencintaimu. Kenapa jadi seperti ini? Terkutuklah kalian semua ke penjajaran! Terkutuklah Kang Yunda, Subahlar! Terkutuklah Kang Yunda, berkasih! Aku sumpah kalian semua mati di Sambat Petar! Mati dia! Kusi Ratu, izinkan hamba membantu Kusi. Kusi Ratu, izinkan hamba membantu Kusi. Kusi Ratu, berkasih! Bukan! Puas kau! Puas kau sekarang! Dengar Syegoro, aku pasti akan membalas dendamku ini! Bukan hanya kepada Yunda, Subanglar, dan juga Yunda, berkasih! Tapi juga kepada orang terdekatnya! Termasuk kau, Syedul Jati! Kusi Ratu! Kusi Ratu, perkenankan hamba membawa keranjang ini. Kau tidak perlu berpura-pura baik kepada aku Pergi sana kau Aku tidak butuh bantuanmu Terima kasih Seperti yang aku bercerita tadi Pak Sebenarnya aku sangat begitu rela Untuk memberikan segalanya yang kupunya Titahku Jabatanku Segalanya Pak Karena aku sangat tidak ingin bertarung dengan saudaraku yang sangat begitu aku cintai Sungguh hati Raden luar biasa mulia Pantas kalau rakyat selalu memuji-muji Raden Pantas saja Waktu itu rakyat memuji-mujinya Raden Surawisesa memang berhati mulia Dan dicintai rakyat pajajara Kian Santang lah yang sudah berusaha membunuhku dengan roda emas itu Pak Man Jadi orang yang waktu itu menyerang Raden Kian Santang Iya Raden katakan tidak mengenalinya Karena wajah orang itu Memakai penutup Awalnya aku tidak tahu Pak Man Bahwa dialah saudaraku sebenarnya Ternyata dialah yang menyerangku Pak Man Dari mana Kian Santang bisa mendapatkan roda emas Sekarang Pasti hidup Patimanggal itu sangat menderita Benar sekali Kalian hanya bisa bicara Kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya Lebih baik jaga mulut kalian Atau aku akan membungkam mulut kalian berdua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton